Kita masih membahas soal jelang pilkada yang damai di Studio Kompas TV masih bersama kami Ketua Umum P3 Mugnamar Jakarta, Pak Jan Farid juga bergabung lewat sambungan satelit. Soe Ibu Liman, Presiden Partai Kadang Sejahtera, saya ke Pak Jan Farid dulu. Jadi kalau tadi kan dibahas soal tensi politik yang begitu tinggi jelang pilkada putaran kedua ini berakhir, apa sih yang jadi soal sebenarnya? Saya melihat ini ada yang menunggangi pilkada ini. Momentum ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok anarkis. Karena di antara partai-partai politik pendukung, misalnya saya dengan Pak Sohibul, kita komunikasinya lancar-lancar. Baik komunikasinya selama ini. Saya dengan Pak Prabowo ketemu kita di Kertanegara. Jadi antara kita semua partai politik pendukung tidak ada masalah. Yang namanya Basuki Jarad, kalau sama Anis Sandi, ya kan, debat. Kelar debat peluk-pelukan, cium-ciuman. Ada apa? Jadi harusnya gak ada masalah ya? Kenyadari ribut gitu loh, ya kan. Nah inilah yang memprovokasi, menunggangi pilkada ini untuk kepentingan yang tidak jelas. Ini yang harus segera diberantas. Saya ke Pak Sohibul. Pak Sohibul, ini juga dibahaskan dalam pertemuan kemarin. Sebenarnya apa sih yang jadi soalnya? Kenapa bisa tensinya begitu tinggi di pilkada DKI Jakarta ini? Iya, kemarin beberapa tokoh ya menyampaikan pandangan-pandangannya ya. Ya saya kira di dalam konteks sekarang ini, memang yang menjadi pertanyaan kita, pilkada kita ini sudah berulang kali berpengalaman, termasuk juga DKI. Nah baru kali ini saya kira tensi demikian luar biasa. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan. Nah hal yang kita lihat, ini boleh jadi merupakan puncak gunung es dari persoalan-persoalan yang sebetulnya sudah ada di dalam masyarakat. Ya tadi malam beberapa tokoh termasuk Pak Kwiik, Pak Amin, ya ini boleh jadi ada persoalan ketidakadilan yang berkembang di dalam masyarakat, kemudian ketidaktegasan hukum, dan bahkan juga boleh jadi ini ada persoalan di dalam tata kelola pemerintahan itu sendiri. Nah kita akan bahas lagi ini Pak Soebu, kita akan bahas lebih dalam lagi juga Pak Jan, kita harus jadilah dulu untuk azan maghrib di wilayah DKI, Jangan, dan sekitarnya kami akan kembali sesaat lagi, selesai azan maghrib berikut ini.